Lebih dari 14 ribu orang mendatangi Freedom Hall di kota Louisville, negara bagian Kentucky untuk memberikan penghormatan terakhir bagi petinju legendaris dan aktivis kesetaraan hak Muhammad Ali. Di antaranya ada Muslim Amerika, baik keluarga Kentucky, maupun yang sengaja datang dari berbagai negara bagian lain di Amerika. Selain itu ada warga non-Muslim termasuk promotor tinju ternama Don King, serta pejuang kesetaraan hak warga berkulit hitam Jesse Jackson. Solat jenazah Muhammad Ali merupakan solat jenazah yang terbesar di Amerika dan dilakukan di Freedom Hall yang merupakan lokasi pertandingan profesional Muhammad Ali yang pertama. Pelincahan dan kekuatannya di ring memang diakui dunia. Tetapi kiprahnya di luar arena tinjulah yang ikut diingat seperti perjuangan almarhum untuk pengakuan minoritas muslim serta kesetaraan hak warga berkulit hitam. Usai solat jenazah di Freedom Hall, jenazah Muhammad Ali akan dibawa melintasi Muhammad Ali Boulevard ke rumahnya semasa kecil sebelum dimakamkan. Dari Louisville, negara bagian Kentucky, demikian laporan tim VOA. Terima kasih. Terima kasih.